Si Manu yang kita saksikan Sikut kening dari Yang mengening dan cipta sudah selesai mencolarkan Dilanjutkan dengan Keep Up, tim nasional kali ini Mencoba langsung melakukan tekanan Widodo Chayono Putro Terlalu tajam umpan dari Widodo tadi Yang berdekat pada Claudio Beb Penjaga gawang tim legion asing Justine Bambo Lagi Santoso tadi Anang Maruf Anggung Anang Maruf Ragu-ragu tadi apakah memberikan umpan atau melepaskan Masih tekanan dari PSSI sekarang Widodo Fahri Husa ini masuk 1-0 untuk tim nasional Ketika Umpan yang cukup matang dari Widodo tadi diselesaikan dengan sempurna Walaupun tenangan Fahri tadi tidak terlalu keras Tetapi arahnya Cukup akurat sehingga membobol gawang Claudio Beb Mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk tim nasional Widodo yang dituju Atangara cukup takpis menghalau serangan lawan tadi Pelanggaran terjadi dan tendangan bebas untuk tim nasional Tendangan bebas seperti ini Fahri dan suatu tendangan tadi yang dilakukan oleh Angsyari Pelanggaran Dilakukan terhadap Fahri Husa ini tadi Tendangan bebas seperti ini biasanya diambil oleh Eri Irianto Dalam tim nasional Sementara baru saja kita saksikan Satu tendangan yang berhasil membobol gawang Claudio Beb Mengubah kedudukan menjadi 2-0 mitra olahraga Diciptakan tadi oleh Roby Darwish Tendangan langsung dari Kurniawan Dwi Irianto tadi Lisi Antor Harjo Fatah Matanu TBD Alexis Satu peluang yang gagal dimanfaatkan tadi Dan masih ada TBD Alexis sekarang Ibi di Alexis terperangkap offside mitra olahraga Haji Santoso Kurniawan sekarang Kurniawan Masih membentur kaki Imani Yusin Satu peluang yang kembali Gagal dimanfaatkan oleh Kurniawan Alexis TBD Alexis lagi sekarang Fatah Matanu Satu kesempatan yang betul-betul Baik sekali tadi Dimiliki oleh Fatah Matanu Garcia Umpan yang dilepaskan oleh TBD Alexis Mampu dimanfaatkan oleh Fatah Matanu Saksikan dalam tayangan lambat Dan Seorang pemain tim nasional tadi Tergeletak ketika terjadi duel mitra olahragaan TV Anshari Lubis Ya masih tergeletak Anshari Lubis Pertandingan sudah memasuki injury time Di babak pertama mitra olahraga Dan sekali lagi Jika seluruh pemain yang tampil Di pertandingan ini Memgunakan Pita di sebelah Atau di lengan sebelah kiri Itu sebagai ungkapan duka cita yang dalam Atas terjadinya musibah Pesawat Garuda A-300 B-4 Yang Jatuh Dan terbakar di Kawasan Sibolangit Medan Sumatera Utara Duel tadi Antara Anshari Lubis Dengan Shimano Yang Kita saksikan Sikut Dari Pemain legion asing Shimano tadi Mengenai Kening Dari Anshari Lubis Yang menyebabkan Berdarah Sementara pertandingan Bapak pertama sudah berakhir Mitra olahraga tim nasional 2 Lewat gol Fahri Husaini Di menit ke-8 Dan Tenangan bebas Romy Darwis Di menit ke-20 Ya Kikau Bapak kedua Sudah dimulai Kita saksikan Mitra olahraga TV Memang Gendangan air Agak tinggi Sehingga sulit Untuk memperagakan Satu permainan Yang baik Terutama Lewat umpan-umpan pendek Padahal kita tahu Bahwa umpan-umpan pendek Kerjasama cepat Yang dilakukan Melalui umpan-umpan pendek Inilah yang Dirancang oleh Pelatih Haim Gulems Fahri Husaini Satu tendangan Yang baik Tadi Dilepaskan oleh Kurniawan Serangan dari tim Legian asing Sekarang Satu tendangan Dan terlepas Masuk Mitra olahraga Cukup membuat kaget Para pemain PSSI Di cetak tadi Pada Sekitar Menit ke-4 Babak ke-2 Atau menit ke-49 Nomor punggung ke-14 Yaitu Sadisaw Baku Anang Maruf sekarang Kurniawan Anang lagi Widodo Masih Mampu Diantisipasi dengan baik Oleh John Mambalau Sementara kembali Akan terjadi Pergantian pemain Di kubu Tim Legian asing Nomor 16 Sudah bersiap Yaitu Bohnyetam Jeremy Yang menggantikan Kopah Atangana Robby Darwish Satu tendangan Hampir saja Membobol gawang Listianto Raharjo Aplem Statuary sekarang Satu tendangan Langsung Dilepaskan Oleh Oleh Pemain Legian Asing nomor punggung 17 Yaitu John Nice Sadisaw Baku Hampir saja Mitra Olahraga Dan Kali ini Bobo Kedua kali ini Oleh pemain Yang sama Sadisaw Baku Dengan demikian Keburukan adalah Dua-dua Mitra Olahraga Satu Kemelut tadi Terjadi Di depan gawang Listianto Raharjo Kembali Berbahaya Mitra Olahraga Beruntung Bagi tim nasional Sadisaw Baku Berbahaya Tetapi Bukan pelanggaran Kali ini Sementara terjadi Pergantian Penjaga gawang Kurnia Sandi Masuk Menggetukkan Listianto Raharjo Tim Legion Asing Kali ini Dan Kurnia Sandi Tidak siap Tadi Kurnia Sandi Berbahaya Mitra Olahraga Untuk masih ada Aples Ticuari Tidak siap Tidak siap Gagal memanfaatkan Pulang yang dimilikinya Haji Santuso Melewati SMA John Mangbalau Tampil Memukau Mitra Olahraga Dengan bola Ketuknya Sementara Haji Santuso Juga gagal Memotrol bola Satu Kembangan Yang Bagus Tadi Mitra Olahraga Dilepaskan Oleh Pemain Legion Asing Yang Juga Pencetak Dua goal Di Bagus Kedua Widodo Saat-saat Terakhir Pertandingan Babak Kedua Akan Selesai Mitra Olahraga TV Dengan demikian Selasih sudah Pertandingan Antara Tim Nasional Dengan Legion Asing Dengan skor 2-3 Untuk Kemulian Legion Asing Saya Terima Terima Sampai jumpa lagi Dua Yang Kedua 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 Terima kasih.